Anda masih bersama saya, Farah Puntasi, seputar Bantuk Raya Malam pemisah polisi menemukan bukti tindakan kekerasan fisik terhadap istri pelaku sebelum bakar diri yang dilakukan suaminya. Bukti tersebut ditemukan setelah jenazah istri pelaku di otopsi kedokteran forensik Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi. Polisi menyebut berdasarkan proses identifikasi oleh tim kedokteran forensik terhadap jasad IIS, ditemukan patah tulang pada leher istri pelaku. Polisi menduga sebelum pembakaran, korban terlebih dahulu dicekik. Polisi pun menduga anak tiri Jamaludin yang bernama Purnama Rahayu meninggal terkena gas karbon monoksida karena posisinya di kamar yang dikunci pelaku sehingga korban tidak bisa melarikan diri. Terkait hutang-hutang yang diduga menjadi motif bakar diri, polisi belum bisa memastikan kebenarannya karena baru berupa keterangan yang disebutkan mertua pelaku bernama Jaya. Polisi akan memeriksa kembali kebenaran hutang piutang itu ke orang tua korban. Itu karena selama ini keluarga tersebut berada di kota Depok dan baru dua bulan di Sukabumi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ada tiga otopsi yang kita lakukan. Yang pertama, korban atas nama IIS. IIS ini ada kelainan, yaitu terdapat pada lehernya itu patah tulang. Nah, jadi kemungkinan besar meninggal dulu baru terjadi pembakaran. Untuk yang kedua, Jamaluddin dan anaknya atas nama Purnama Rahayu itu meninggal. Kalau Jamaluddin itu membakar diri ya, sedangkan anaknya itu kan posisinya ada di dalam kamar tersebut. Kemungkinan besar kamar tersebut ditutup, dikunci dari dalam. Jadi sehingga anak tersebut tidak bisa kemana-mana. Jadi ia bau karbon monoksida, CO ya, CO akibat kebakaran tersebut. Saat ini istri dan anak tiri pelaku sudah dimakamkan pihak keluarga di kampung halaman mereka di Cikembar. Sedangkan suami korban yang juga pelaku bakar diri dimakamkan di Depok.